Belakangan ini beredar video kontes kecantikan waria di Jakarta viral di media sosial. Dalam video tersebut, memperlihatkan peserta waria berselempang Aceh, dinobatkan jadi pemenang dalam kontes tersebut. Sontak kontes kecantikan waria tersebut menduai sorotan dan kecaman dari warganet. Video tersebut viral dibagikan akun Instagram at info kutimur pada selasa edap Agustus 2024. Dalam video yang beredar, memperlihatkan seorang peserta bertubuh gempal menjadi pusat perhatian. Ia mengenakan selempang bertuliskan Aceh, diduga mewakili daerahnya. Disebutkan dalam keterangan video, peserta berselempang Aceh itu disebut-sebut waria. Tampak penampilannya nyaris begitu menyerupai wanita. Ternyata ia berdiri di panggung tersebut, dinobatkan sebagai pemenang. Terdengar suara MC mengumumkan bahwa pemenang kontes kecantikan tersebut diraih oleh peserta tersebut. Terlihat seseorang dengan selempang Miss Prada 2023 mengalungkan selempang kemenangan untuk peserta waria dari Aceh. Lalu peserta waria berselempang Aceh tersebut juga dipakaikan sebuah mahkota. Tepuk tangan pun memeriahkan seolah menyambut kemenangan waria berselempang Aceh tersebut. Ia berjalan berlenggok membawa piala sembari melambaikan tangannya kepada para penonton. Terdengar suara penonton pun memeriahkan acara tersebut. Dalam keterangan video disebutkan, acara tersebut merupakan kontes kecantikan waria atau kontes kecantikan transgender di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada 4 Agustus 2024 lalu. Kini video kontes kecantikan waria di Jakarta itu viral dan menyita perhatian warganet. Sejumlah warganet heran karena pemerintah setempat kecolongan dengan diselenggarakannya acara yang memuat komunitas LGBT tersebut. Warganet juga mengecah pihak penyelenggara yang membuat acara tersebut. Terseksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Pajar Pasimpos. Agar sobat-sobat tidak ketinggalan info penarik dari kita. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!